Hari ini ayo main sekolah-sekolahan Let's eat, ride, and travel Halo semua, sekarang aku lagi ada di Rumah Nostalgia Ini tuh salah satu cafe di Bali yang mengusung tema jadul gitu Dan hari ini aku lagi mau review cafe Rumah Nostalgia ini Jadi kita langsung aja masuk ke kafenya Ini dia tampilan depannya Bangunannya mirip-mirip Rumah Jadul gitu kan Rumah-rumah zaman dulu gitu loh Memang dari luar keliatannya kayak rumah biasa, rumah kecil Tapi pas masuk ternyata banyak ruangan dan rumah ini tuh lumayan luas guys Terus banyak juga perabotan-perabotan yang menambah nilai jadulnya Jadi berasa pergi ke rumah nenek atau berasa pergi ke tahun 90-an By the way ini ternyata kafenya lumayan luas Jadi dari depan itu kan kayak rumah biasa ya Jadi kayak rumah jadul gitu loh lucu Dan selain itu Kalau semakin masuk ke dalam itu semakin banyak ruangan yang bisa kalian pilih Dan salah satunya ini, ini tuh luas dan tempat duduknya banyak Salah satu ruangan favoritku itu ini Jadi ini tuh kayak ruangan kelas gitu loh guys Jadi bisa main sekolah-sekolahan Oke karena udah puas keliling-keliling Jadi aku langsung aja mau pesan makanan Untuk pilihan menunya cukup beragam dan harganya terjangkau banget Mulai dari 8 ribuan aja Salah satunya adalah camilan andalan mereka yaitu pisang pontianak Mau yang bakmi ayam char siu Sama pisang goreng pontianak Terus minumnya mau yang kaleng ini kan Minumnya yang ini Apa ini? Kopi susu honeydew ya Jadi ini aku pesan mie Yang ada char siunya Terus sama pisang goreng Pisang goreng apa ya? Pisang goreng pontianak Terus ini ada Es kopi honeydew Mari kita coba Es kopi honeydew nya dulu Es kopi honeydew gak sih? Oh bentar Ini buttercup Hmm Kakak aku pesan yang buttercup Dia rasanya kayak Ini ya? Eh enggak deh Ya ada rasa butternya gitu Ada asin-asinnya Tapi Ngeblend sama manisnya Kalau ini honeydew Oh dia lebih manis daripada yang itu Dan Ada rasa hin madunya Mau coba? Oke sekarang kita pindah ke bakmi nya Anda mau coba kan? Kalau kata orang Bakmi itu pohnya dipisah Tapi saya tetap campur Seperti biasa ini ada sayur Terus ada char siu Yang rasanya pasti manis Ya Eh tapi ini gak begitu manis loh Ada rasa ketumber Lebih asin Cobain Ini gak manis Biasanya tuh char siu manis Tapi ini lebih ke asin Ada pangsit Yang dimana Masih crispy Walaupun aku tinggal-tinggal Tadi ngambil video Jadi sini mereka pake Ini telur Ini ada telur kecap Gimana rasa ya bu? Enak Enak banget Enak banget Bedanya apa sama yang lain? Ini yamin Tapi dia gak manis Makanan selanjutnya adalah Pisang goreng pontiana Ini tuh kita bisa pilih topping Seri kaya Keju sama coklat Gak expect banget Kalau pisangnya tuh enak Daging buah pisangnya cukup tebal Dan juga masih crispy ya Walau tadi aku sempat tinggal-tinggal Untuk syuting video Oke Kopi mienya udah habis Terus juga pisang gorengnya habis Pangisitnya pun juga habis Jadi kemarin ada yang sempat tanya Itu tuh Kalau misalnya pesen banyak Habis apa enggak? Ya habis sih Ini bukdenya habis Terus juga Tinggal Kita minum kopinya aja Dan kalaupun misalnya gak habis Kita bawa pulang Karena kita sebisa mungkin Tidak membuang makanan Oke segitu dulu vlognya Karena makanannya udah habis Jadi see you in the next video Dan makasih udah nonton video Yang gak jelasin See you guys in the next video Thanks for watching Sub indo by broth3rmax